Kalau gue bisa bilang sesuatu ke gue yang berdua-tiga Gue akan bilang Jangan takut Itu aja ya? Itu aja Terima kasih Awalnya gue sering ngeliat angka 23 Waktu gue umur 23 Kayak mindfuck gitu Cuma akhirnya gue telusuri gitu Gak telusuri banget sih sebenernya gue liat Google-google 23 tuh apa gitu Artinya Terus gue nemuin ada yang bilang 23 tuh angel number gitu Jadi katanya Angka 23 itu Lo kembali ke roots lo Ke akar lo Lo sukanya apa dan lo melakukan itu Selama lo hidup Jadi Akhirnya gue jadi suka gitu angka itu Dan Masih tetep sering ngeliat Terus yaudah akhirnya gue Gue manifestasiin pertama jadi ini jadi tato Terus Abis itu gue kayak Di album ini gue pengen setiap tanggal 23 gue rilis Sebenernya gue gak tau Dampaknya apa atau kayak gue Reset banget Cuma kadang kayak kalo mau rilis lagu juga orang bingung kan kayak rilis kapan ya gitu Dan gue melihatnya kayak oh ada angka nih Ada bisa dijadiin tanggal gitu 23 Yaudah gue rilis setiap tanggal 23 aja Oh krisis hidup gue paling parah tuh gue umur 23 Semua hal yang gak enak terjadi bersamaan Itu pas banget gue baru cabut dari label Terus gue bikin album gak laku Terus kondisi finansial gue ancur Terus gue habisin 15 juta terakhir gue buat beli kamera Terus Terus gue ke Bali Gue beli one way tiket Tadinya Planningnya adalah pengen bunuh diri Cuma untungnya gak jadi Terus Bokapnya aku gue cerit Jadi itu di tahun yang sama Dan karir gue se-anjlok-anjloknya dari Gue manggung lumayan banyak Lagu gue lumayan banyak yang denger Sampai akhirnya gue turun ke Manggung setahun sekali Di Pavilion 28 gue inget banget Ya karena gue gak prepare juga sih Maksudnya gue waktu rilis EP Verdict Victim itu gue Terlalu yakin dengan Dengan apa yang gue punya di social media gitu Dengan followers yang gue punya Terus ternyata kayak emang Ya harus tetep lo niatin Lo bikin timeline Lo bikin semuanya rapih gitu Gak bisa cuma semena-mena lo rilis aja Terus orang bakal denger gitu Kalau gue bisa bilang sesuatu ke gue yang umur 23 Gue akan bilang Jangan takut Itu aja ya Itu aja Di saat itu gue Mungkin ada nyeselnya kayak Gue bisa Harusnya gue bisa lebih Lebih prepared Gue bisa lebih bener ngejalaninnya Gue bisa lebih serius ngejalaninnya Tapi Sekarang gue ngeliatnya gue sangat bersyukur Gue udah ngelewatin itu sih Karena gue belajar banyak banget Gue yakin kayak Di saat gue bisa Ngelewatin Beberapa hal gitu yang negatif yang gak enak Pasti gue jadi orang lebih kuat Dan bener sih Maksudnya gue Gue merasa kayak Apa ya Saat itu berat banget Cuma gue bisa Sekarang gue bisa lagi gitu Gue bisa coba lagi Dan Ternyata emang masih ada Kesempatan lagi gitu Gue tipe orang yang gak bisa cerita ke orang sih Jadi Kayak di saat gue lagi ada masalah Pasti gue diem Karena Menurut gue kalo gue cerita ke orang Kayak ngeberat-beratin hidup orang gitu loh Jadi gue Gue ada gak enakannya gitu Kalo emang Gue lagi ngerasain sesuatu yang kayak Kayak bisa gue solve sendiri aja gitu Yaudah gue solve sendiri aja gitu Gue gak mencoba untuk Eh Bantuin gue dong Atau Kayak Eh gue pengen cerita gitu Gue bukan tipe orang yang cerita Jadi Ya akhirnya gue banyak Traveling Dengan sisa duit gue waktu itu Gue banyak baca buku sih Dan Sebenernya traveling yang Yang akhirnya Lumayan Apa ya Lumayan ngebantu Ngebuka Cara gue mikir gitu Kayak Di saat gue di Di rumah atau di Jakarta gitu Di tempat gue lahir Kayak semuanya terkesan familiar Dan Dan Seperti ada pattern yang mengulang gitu loh Kayak setiap hari Ya itu Itu lagi Itu lagi gitu Dan di saat gue traveling Eh Lumayan ngebuka Hal-hal yang tadinya gue Mungkin Apa ya Mungkin hal-hal kecil gitu Kayak Cultural Things yang 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 kalo buat orang Mungkin gak sepenting itu Cuma Buat gue yang lagi Nol banget Kayak rasanya Eh Oh ini hal baru gitu Dan seperti ada Seperti ngasih gue harapan Kalo Lo tuh bisa Lo gak usah Selalu mengulang hal Yang lo lakuin tiap hari Lo bisa Break free dari itu Lo coba hal baru gitu Dan salah satu hal yang gue temuin Di saat gue traveling Adalah fotografi Dan Fotografi mungkin yang menyelamatkan hidup gue sih Malah bukan musik Karena gue waktu itu udah kayak Wah musik Kayaknya gak works nih album gue Gak laku gitu Yaudah nyobain fotografi Terus Terusan Gue waktu itu akhirnya ke Bali Terus gue Pertamanya gue cuma beli Tiket Tiket pergi doang Gue gak tau mau balik kapan Terus Sebenernya Gak yang kayak Apa ya Gue tidak Depress Maksudnya banyak Cerita-cerita orang bunuh diri tuh Yang kayak Oh gue depresi gue Apa Mungkin iya Cuma gak yang Apa ya Gue cuma selibet gitu loh Kayak Selewat Kayaknya ini Ini solusi paling enak gitu Untuk semua orang Karena kayak waktu itu Keluarga gue lagi berantakan banget Terus gue berpikir kayak Oh ini akan jadi solusi yang Yang oke gitu Mungkin Dengan gue Bunuh diri Yang sama bokap gue bisa balikan gitu Which is goblok banget Kalo sekarang gue denger Gue ngomong gitu sendiri gitu Tapi Di saat itu Sempet selewat gitu Dan Untungnya disana gue ketemu orang-orang baru Yang gue kaget sih sebenernya Maksudnya gue Kesana tadi gue cuma kenal satu orang gitu Temen gue Terus gue ngirim di rumah dia Terus gue ketemu temen-temennya dia Terus ketemu temen-temen baru Dan Ya orang-orang itu sih akhirnya Dan 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 fotografi Karena ternyata banyak yang fotografer gitu Temen-temen gue disana Yang gue baru ketemu disana Terus kayak ngeracunin gue beli kamera Apa segala Gara-gara banyak ngobrol sama mereka Jadi kayak Oh ini ada Ada hal lain selain Yang gue selama ini lakuin gitu Yang bisa bikin hidup gue bermakna juga Yang tadinya gue gak berpikir itu possible gitu Karena gue dari kecil emang kayak musik aja gitu Gue gak bisa yang lain Gue bener-bener dari gak bisa Tapi gue emang udah suka gitu Gue suka Ya pake handphone doang tadinya Terus pas banget itu Fuji ngeluarin Kamera baru lainnya mereka yang baru X-XT Terus harganya gak terlalu mahal ya Belasan Masih belasan juta gitu udah sama lensa Terus Itu baru banget keluar di Bali Temen gue langsung telepon tokonya Oh ada nih stocknya Gue beli Abis duit gue abis itu tinggal Dua juta apa Hehehe Itu udah digital Atau masih Itu digital Udah digital Dan gara-gara itu Gue jadi setiap hari keluar Jadi motoran keluar gitu Foto-foto Pantai apa Terus jadi kayak ada Ada purpose baru gitu Kayak Bener-bener gue udah sampe kepikiran Apa gue apply kerjaan di Gue foto wedding kali ini di Bali Kayak ini bisa gitu Karena seru emang gue lagi ngerasain serunya banget Dan gue tidak pernah punya hobi tadinya Hobi gue musik ya Kerjaan gue musik gitu Sampai akhirnya gue nemuin itu Jadi kayak Oh ini bisa nih Jadi Jadi hal baru gitu Pesen gue Jangan cepet nyerah aja sih Kayak Masih banyak hal di dunia ini yang lo belum coba Yang lo gak pernah tau itu Ternyata lo bisa suka Atau lo bisa Jatuh cinta sama hal itu Atau lo bisa hidup Melakukan hal itu doang gitu Karena kadang Emang kita Gak 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 tau aja sebenernya Di saat Masalahnya udah terlalu banyak Numpuk Terus kayak Seperti lo udah gak punya Purpose lagi Lo akan selalu bisa menemukan Tujuan sih Di saat lo mau Dan willing Untuk mencoba aja sih Menurut gue Dan itu Hal yang Hal yang indah banget Di saat lo bisa nemuin Hal-hal baru yang bisa lo Lo lakukan gitu Untuk Akhirnya lo bisa merasakan Lo punya tujuan lagi Dalam hidup Apakah emang orang-orang yang punya privilege Itu akan lebih sukses Atau Oh iya Haking sama Privilege gue sebenernya lebih kayak Apa ya Gue beruntung aja sih Karena gue Tidak dari background keluarga yang Kaya Terus Dan koneksi gue pun Di saat itu hampir gak ada gitu Maksudnya Bokap gue punya Nyirohani Dia punya temen-temen musisi gitu Cuma Gak ada yang Di pasar yang gue pengen juga gitu Maksudnya gue Gue pengen 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 bermusik aja gitu Dan Waktu gue nyari label pun Gue bener-bener Emang Nyamperin satu-satu Semua label-label yang gede Dan beberapa label-label yang lain gitu Menurut gue Menurut gue tapi Orang yang Punya privilege Dan yang enggak Tingkat kesuksesannya Agak-agak mirip sih Karena Kadang gini Kayak lo dikasih privilege Biasanya lo agak lebih males Dikit Tapi di saat lo gak punya privilege Lo akan fight buat itu gitu Di saat lo udah tau Lo pengen apa ya Dan Menurut gue Gue orang yang Apa ya Ya gue punya privilege Di skill gue bermusik Itu cukup natural Datangnya waktu gue kecil Tapi Ya akhirnya Banyak yang lebih jago dari gue gitu Dan Akhirnya gimana Gimana Kitanya Mengusahakan Apa yang kita mau Tujuannya apa gitu Banyak orang yang berprivilege Dan gak tau tujuannya apa Gak Gak mau cari tau juga Tujuannya apa gitu Ya udah Menikmati privilege aja Ini menarik banget sih Gue Gue sempet banget waktu itu Ada yang ngomongin gue lupa Dia ngomong gini Ya jelas lah lakukan dia ganteng Hai Menurut gue itu Apa ya Ya orang ganteng Bisa diganteng-gantengin juga gitu Adam Levine pas baru 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 muncul Culun gila Tiba-tiba sekarang ganteng Gila Maksudnya Ada hal-hal yang lo bisa pelajarin Ada hal-hal yang lo bisa lakukan Untuk lo keliatan lebih 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 cakep gitu Tapi menurut gue isi Isinya tuh yang gak bisa di Gak bisa Gak bisa di Apa ya Ya lo harus kerja keras buat itu gitu Untuk Untuk menyampaikan pesan lo dengan kuat Dan Akhirnya itu yang gue pelajarin juga gitu Kayak Kalau gue laku Gara-gara gue ganteng Ya IP gue harusnya laku Tapi enggak kan Hehehe Tetap aja gak laku Gue dari Waktu itu lagu gue yang terakhir sebelum IP gue Itu 4 juta views Sekian gitu Pas IP gue keluar Video clip pertama keluar Padar sampai saat ini kayaknya 18 ribu Jadi bukan karena ganteng Ganteng Yang membuat gue pede Para orang di sekitar gue sih Yang ngebantu gue Ayo bikin musik Ayo ini Ayo itu gitu Kayak Selalu ada orang-orang yang Gue yakin dikirim sama Siapapun itu yang lo percaya Dan Gue yakin banget Memang-memang ada di hidup gue Untuk Sebuah tujuan gitu Dan gue sangat berterima kasih Ada orang-orang itu Yang bener-bener kayak Njemangatin gue Dan ngingetin lagi Kalau gue tuh bisa gitu Jadi Sebenernya gue gak Gatau kenapa Setelah album Super 4 Tawaran lang gue gak ada Tetap gak ada Ya ada lah satu dua gitu Temen-temen Itu juga temen Hehehe Terus Ngering gue sempet Sempet manggung di beberapa PNC waktu itu Terus gue main Gue Awalnya main sendiri Gue bikin konsep gitu Kayak Gue main Sequencer Terus Gitar, keyboard Sambil nyanyi Kayak Wah gak bisa sih ribet Akhirnya gue main Main sama drummer berdua Jadi ada drummer Terus gue megang sequence Gitar, keyboard tetap nyanyi Terus Itu sempet jalan bentar Tapi tetap albumnya Menurut gue gak sejalan Itu Kayak Ekspektasi gue Karena gue bener-bener 3 tahun bikin album itu Wah Gue sampe waktu itu Untungnya gue Gue ketemu Mono Waktu itu gue Banyak kerja sama dia Untuk di album itu Dan dia banyak Banyak ngasih gue Hal yang Yang baik juga Yang akhirnya bisa Bisa jadi album itu gitu Tapi tetap gak jalan albumnya Terus udah Anehnya Setelah album itu rilis Justru Banyak telfon Ke gue Yang minta gue produce Dan itu Sangat tidak gue ekspeksi Maksudnya gue suka banget Producing gitu Gue Sempet produce buat Orang lain Cuma Gue selalu melihat itu Sebagai hal yang On the sides gitu Maksudnya gue Karir gue nyanyi Terus gue produce orang Sekali-sekali gitu Kalau gue pengen Cuma Setelah album seperempat Malah anehnya gitu gitu Tiba-tiba Lumayan banyak Temen-temen yang Coba yuk Bikin yuk Gara-gara dengerin album gue yang seperempat Kayaknya Kayaknya sih Gak tau gue gak nengenya juga Cuma emang gue Sebelum itu gak ada karya Yang gue rilis Secara massive Album lumayan gede gitu Tiga tahun gue kerja Dan Ya bercukurnya itu sih Kayak dari situ Ternyata Oh ini Possible juga gitu Untuk gue jadiin Kerjaan lah gitu Gue bisa hidup dari sini juga Ya udah Ya udah Sampai sekarang Ya Aji itu salah satu yang pertama yang gue kerjain Ketemunya Aji waktu itu di Bali Sebenernya gue udah kenal lama Jadi Aji itu sebenernya satu manajemen sama gue Itu Waktu gue di Apa namanya Di manajemen gue yang dulu Nah Aji itu satu manajemen Cuma kita beda Beda Angkatan lah Cuma ketemu sekali-sekali Aji waktu itu masih ngehost Gue inget banget Di Cungkring gitu Terus masih ngehost Lawak-lawak gitu Ngehost acara musik sih Cuma lawak-lawak gitu Terus Ketemu lagi di Bali Waktu itu gara-gara Ada Vocal Vocal Camp gitu Ada gurunya Michael Jackson Ke Indonesia Terus Gue kebetulan ikut Ada Aji juga Terus ada Eva Ada Tulus Banyak-banyak solois yang ikut Karena emang latihan vokal kan Terus Ya gara-gara itu Mulai banyak ngobrol Mulai banyak ngobrol Terus gue sempet ngasih ide apa gitu Gue kepikiran ide Terus gue bilang kayak Ji ini kalo ide ini lo yang pake Kayaknya bagus gitu Terus dia Gatau jadi dipake apa nggak ya waktu itu Terus Dari situ Berapa bulan kemudian Dia nelfon gue Ya gue mau bikin album nih Gue udah tau gue mau nulis apa Waktu itu kita sempet semuanya nulis-nulis lagu gitu bareng Gak cuma Aji sama sekali nggak nulis Jadi Itu pertama kali gue ngeliat Ini orang emang nggak Nggak Bukan tipe yang collective writing gitu Bukan tipe yang kayak lo Ngumpul bareng sama orang-orang Terus lempar-lemparin ide Bukan tipe yang kayak gitu Sampai akhirnya di nelfon gue Terus kayak gue ada ide nih Gue udah tau gue mau nulis apa Ya udah akhirnya bikin Mantra-mantra gue bikin rehat sama Jakarta-Jakarta Sama bass Sama bass justru aneh Waktu itu Siapa yang nelfon gue ya Ada Enrico Enrico gue udah lumayan kenal waktu itu Sebenernya mostly gue kenal dia adeknya Marco sih Terus Karena bikin Bikin album Natal itu Gue sempet bikin Tidak ada soal dulu disini Gara-gara itu kenal sama bass Disitu gue baru tau dia punya band Mavis Terus Setelah kelar album itu Berapa Gak lama dari itu Dia kayak eh bikin-bikin yuk Gue ada Gue mau bikin Mau bikin solo album gitu Dan gue Gatau kenapa ya Gue suka Gue suka kerja sama soloist yang Yang tau Dia mau ngapain Konsepnya seperti apa gitu Dan bass dari awal kayak Dia Cukup Cukup Detail Dengan Penyampaian setiap lagunya Dia tau Oh lagu satu tuh mau ngebahas ini Padahal lagunya belum ada gitu Dan Aji pun menurut gue agak Agak kayak gitu Cuma beda sih cara Cara nulisnya Tapi bass waktu gue ngobrol Gue sangat nyambung Karena Gue suka banget disaat gue udah punya Punya direction yang kuat gitu Gue Bisa menguatkan itu Dibanding gue kayak Kayak Ngasih lo ide Lepasan Bagus tapi lepasan gitu Kayak gak ada hubungannya Dari Dari lagu ke lagu Dari album ke album Dan Menurut gue bass Cukup kuat disitunya sih Lucunya ya gue Waktu jaman Gue ngobrol sama Aji Tentang Mantra-mantra Waktu itu judulnya bukan Mantra-mantra Masih belum ada judul gitu Dan Dan Aji memang udah cerita ke gue Sebelum ini semua ngetrend gitu Gue sekarang ngeliatnya ini agak jadi trend gitu Aji memang udah cerita ke gue kayak Ya gue punya masalah ini 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 Gue riset sekian tahun Untuk bikin materi yang gue mau bikin gitu Dan Lucu aja sih sekarang ngeliatnya kayak Akhirnya jadi banyak orang yang Yang ngebahas itu gitu Cuma Kalau untuk Aji Gue melihat itu real banget Maksudnya Di depan mata gue itu real gitu Bukan hal yang kayak Oh ini bisa nih jadi Jadi hal yang diomongin orang gitu Dan lucunya setelah Bahkan sebelum Sebelum rilis gitu Itu udah jadi trend global gitu Kayak Mental health Awareness Orang mulai aware dengan hal itu Kalau Hal itu penting gitu Dan Menurut gue Aji Before his time banget sih itu Itu bener-bener kayak Before itu jadi Jadi trend Dia udah Memang Memang ngerasain itu Dan Keluarnya bener-bener Apa adanya Dan gue tidak melihat Dia mencari trend dari situ sih Kalau Bas gue Dia banyak cerita sih Dia banyak cerita Dan gue tau Tau kondisi dia juga dari cerita Cuma mungkin Tidak se-personal itu ya Kayak gue kenal Bas di saat itu gitu Dan Akhirnya ya banyak yang gue tau juga dari Apa yang dia Dia post di sosial media gitu Gitu sih Pertanyaan lumayan dalem ya Tapi gue cukup Waktu gue lagi nulis sanggih Canggih sama 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 Dia sempet ngasih Liat gue artikel gitu Dari Dari buku yang dia baca Terus memang si bukunya Ngebahas kayak Si Perkembangan teknologi tuh Jauh lebih cepet dari manusia Apalah Blablabla Tapi intinya kayak Emang lo Tidak akan bisa catch up Dengan teknologi Karena hitungannya beda aja Hitungannya Lo sebagai manusia Berkembangnya seperti apa Teknologi tuh Perkembangannya emang Ya beda aja Caranya gitu Jadi lo tidak akan bisa keep up Dan Menurut gue ya Cara Cara paling Oke nya untuk lo Tetep bisa hidup berdampingan Dengan teknologi Adalah limitasi Treat Teknologi Sebagai Hal yang lo lakukan Mungkin setengah jam sehari Gitu Kayak misalnya Instagraman gitu Gue kemarin Sempet Lumayan ngobrol sama Beberapa temen gue Kayak Ada yang Gue sekarang Instagraman Sejam Sehari gitu Kayak baca koran gitu Jadi bangun pagi Kopi Sambil Sarapan Sambil Berinternet Cuma abis itu yaudah Paling internet buat WhatsApp Tapi Gak yang lo jadi Apa ya Jadi terpaku Disitu selama 5 menit 10 menit Terus udah Terus 5 menit 10 menit lagi Terus udah gitu Jadi kayak Lo schedulein seperti lo ada aktivitas Berinternet Dan itu menurut gue Salah satu hal yang Cukup wise sih Untuk di Di jalani setiap hari Kayaknya bisa enak gitu Hidup lo Terus Lumayan tertata Jadinya Gak ada yang lebih gak enak Di saat gue umur 23 sih Hehehehe Hehehehe Cuma itu mungkin Ada ininya juga ya Kayak Gue jadi Cukup terpatok sama angka Di saat Berinternet gitu Kayak Ini bego banget sih Cuma gue sempet Dulu sempet berpikir Kayak disaat gue Nge-post foto hari ini Likesnya 500 gitu Terus besok likesnya 400 Gue bisa yang gini Kenapa ya 400? Kayak Itu menurut gue Ya Goblok sih Kalau sekarang gue Gue ngeliat Eh gue ngeliat gue Di saat itu gitu Kayak Ya sebenernya Lo gak bisa Gak bisa pinpoint itu Terhadap apapun gitu Kayak Ya kadang emang Ya gitu aja gitu Gak Apa ya Gak bisa semuanya tentang angka juga gitu Dan itu sempet ada di pikiran gue gitu Yang bikin gue jadi kayak Apakah Di saat lo Berinternet itu harus selalu tentang angka gitu Kadang bisa aja lo Di internet ya Baca hal yang bikin lo lebih baik gitu Gak harus selalu menerima gitu Gak harus selalu lo dapet Dapet hal yang bagus dari orang-orang gitu Kadang Dari artikel lo bisa dapet hal bagus Dari apapun yang lo tonton online Lo bisa dapet hal yang baik gitu Menurut gue hal terburuk yang bisa terjadi ke lo Di saat lo internetan terus Ya itu sih lo lupa Lupa diri gitu Maksudnya lo lupa Sense of Waktu itu bisa banget Lo bisa lupa sense of Tujuan lo Kehilangan sense of space lo juga Kayak Ya lo Exist tuh di dunia nyata juga gitu Meskipun memang ada existence lo di dunia maya gitu Cuma Menurut gue existence itu ya Penting juga untuk lo tau sekeliling lo ada apa Dan lumayan banyak yang tersita sih waktunya menurut gue Dan waktu-waktu yang gak bisa lo balikin lagi gitu Mungkin gak menyebalkan tapi Gue tipe orang yang tidak terlalu Extrovert Maksudnya gue suka Gue suka sendiri Gue suka Apa namanya Ya gue suka mikir Gue suka yang Baca buku sendiri Atau bikin musik sendiri gitu Dan Ya disaat gue produce orang lain Gue udah pasti berinteraksi sama orang lain Dan gue Gue cukup effort untuk hal itu Tapi gak Gak sampe di titik menyebalkan sih Tapi Gue lumayan kayak Oh hari ini mau ketemu ini nih Kayak gue harus Siapin diri Atau apa gitu Gue harus Mikirin Ntar ngomongin apa ya Atau apa gitu Dan Pekerjaan gue juga bukan tipe pekerjaan yang kayak Gue adalah Center dari segalanya gitu Kalau disaat Disaat gue bikin musik buat gue Ya gue bisa seperti itu Cuma Di saat gue ngerjain bareng orang lain Si karyanya itu harus jadi hal yang Yang Cukup center dan Dan Siapapun yang membawa pesannya itu juga Adalah hal yang center banget Di Di proyek itu gitu Jadi gue gak bisa yang kayak Seenak gue juga Gue jadi bisa lebih denger Jadi gue Menggunakan ke introvertan gue ini Untuk mendengar justru Dibanding gue jadi produser yang kayak Lo bagusnya gini Lo gini Lo gini gitu Gue jadi akhirnya jadi tipe produser yang Lo mau ngapain gitu Apa emang lo sampaikan Gue dengerin aja dulu Gue dengerin Oh maunya gini Oke Gini gak Iya gini Oke Gini gak Enggak kayaknya lebih gini gitu Gue dengerin aja gitu Dan Akhirnya mungkin jadi Jadi trade yang cukup Cukup bisa Bikin gue menjalankan profesi ini gitu Karena emang Di saat lo berkarya gitu Lo pengen didenger sih Sekarang akhirnya udah bisa kangen sih Waktu jaman seperempat gue kayak Gue menolak bagian dari gue yang gitu Banget Waktu album seperempat ya Cuma sekarang kayak Makanya ada lagu-lagu kayak astrologi gitu Yang sekarang Miter akustik lagi Stop the strain gitu Kayak Bukan Fingerstyle ya Itu apa sih namanya Ya gitu deh Gue Kadang ada kangennya juga gitu Mainin musiknya kayak gitu Dan akhirnya gue Gue balikin lagi ke karya-karya gue yang sekarang gitu Di saat Sebelumnya gue sama sekali Tidak bisa menerima itu Sekarang gue kayak Merasa Itu bagian dari gue yang Yang bisa menyenangkan gitu Bisa Gak usah gue tolak Dan memang gue suka gitu Jadi Mungkin sekarang Gue di titik dimana gue Bisa cukup menerima diri gue Yang 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 dulu Yang kemarin Yang baru berapa Bulan lalu gitu Gue di titik kayak Ya gapapa Itu semua membuat gue jadi kayak gue sekarang juga gitu Pancing berat Hehehe Kalo gak milih boleh gak? Hehehe Pokoknya harus memilih Hehehe Gue akan jadi produser Yang ngeproduce orang Dan diri gue sendiri Hehehe Hehehe Gue bahkan mungkin ada di titik kayak Nanti gitu kalo kayak Berapa tahun lagi gitu Gue masih produs Cuma gue manggung gak sering-sering gitu Gue tour setahun sekali gitu Gue gak apa-apa banget Gue pengen Yang penting Apa yang pengen gue sampein ke orang Tetep Tetep bisa nyampe sih Tidak harus dengan frekuensi yang Masif gitu Setiap tanggal 23 Setiap bulannya Sampai bulan Oktober Saya akan rilis lagu baru Tanggal 23 Oktober Rilis albumnya Dengerin ya Ada podcast juga tanggal 19 Ada video lirik Setelahnya Terus ada Ya latihan-latihan lucu gitu Yang 10 orang doang yang boleh datang Setelahnya juga Saya Petra Sihombing untuk POP hari ini